Nilai sekitar 6 miliar, kemudian aset tanah dan bangunan. Terima kasih. Gedung ini berfungsi 3 jenderal, yang pertama rumah makan Shanghai Place, kemudian kafe beluga, kemudian yang ketiga adalah lang, kemudian juga sticker dari baris krim terkait tulisan bahwa aset tersebut sudah ada penetapan dari pengadilan Bandar Masin. Itu harta yang tidak bergerak. Kemudian untuk harta yang bergerak, kami sita 4 unit kenderaan roda 4. Ada juga kami taruh di lokasi, kemudian 1 kenderaan roda 2 motor besar, di mana 4 kenderaan roda 4 ini terdiri dari 1 mobil Mazda CX-5 tahun 2013. Yang kedua, mobil Toyota Wellfire tahun 2015. Kemudian juga ada mobil Toyota Hilux warna putih tahun 2023. Kemudian dari TPA, jaringan juga tersangka Freddy Pratama, alas Mimin, ada mobil sedan BZX-X tahun 2013, pintu 2. Kemudian dari harta yang tidak bergerak, kami estimulasi harganya sekitar Rp41.780.000.000.000. Kemudian harta yang bergerak dengan 4 kenderaan mobil dan 1 kenderaan motor besar, kami estimasi sekitar Rp2.150.000.000.000, kalau di total mencapai Rp43.930.000.000.000.000. yang kami selaporkan Jenderal dari Kalimantan Selatan mohon arahan dan petunjuk selamat sore, salam presisi dan terima kasih Kalimantan Selatan tolong apa yang sudah disita tadi dilakukan perjalanan supaya tidak ada hal yang merupikan siap Jenderal, kami laksanakan dari Kalimantan Tengah dan tebal kabin ya kemudian Bellfire dan Toyota MC dan satu kerendaraan roda dua di PMB ya jadi ada 17 atau 18 untuk yang tersangka mungkin yang diamankan di Kalimantan siapa aja, mungkin ada enggak? ada berapa mungkin? gini rekan-rekan, jadi ini kan kita yang terkisahkan Pak Kaparasing ini kegiatan LP itu dimulai dari 2019 sampai 2023 untuk Kalimantan ada 40 LP nah kalau tersangka nanti mungkin lebih detail Pak Wadil ya menyampaikan TPU-nya sendiri kan TPU-nya sendiri kan disini? TPU-nya sendiri kan disini? TPU-nya sendiri ya ini, Freddy Budiman ini atas nama lain atau? ya alias-aliasnya ada tadi disampaikan Pak Kapar itu ada apa itu, diskret ya Pak, yang silas ini? ini orang tuanya ya, ini yang jelas ini orang tuanya kalau Pak, yang silas ini sudah status tersangka? tersangka, tersangka yang DPU ini anak beliau? ya, betul Freddy ini kan sudah ada penetapan oleh pengadilan negeri Banjarmasyir disita oleh negara ya, oke tentunya nanya akan dilelang orang juga kembali kepada negara Pak Kapten, Pak Kapten, artinya pelaku ini orang halsel ini Pak itu bisa dikatakan karena orang tuanya ada disini jadi pelaku ini yang masih belum bertangkap ini orang halsel terima kasih Terima kasih.